Konami kembali melakukan update game eFootball menjadi versi 3.3 Update ini juga menjadikan mod untuk menggunakan patch kit resmi pada versi-versi sebelumnya Tidak bisa bekerja dengan baik, dimana game menjadi berhenti saat animasi swipenya itu muncul Nah, tak menunggu waktu lama, Modi-199 dan EvoMod merilis patch terbaru mereka yang Kompatibel dengan eFootball versi 3.3 Lalu, apa perbedaan antara keduanya? Tidak tahu, tanya yang mau tanya saya Ya, secara garis besar tidak banyak yang berbeda Karena mereka menggunakan basis data yang sama sesuai kit di dunia nyata Jadi yang ikut saja kan, kit yang di dunia nyata itu seperti apa Jadi yang membedakan di antara kedua patch ini adalah fitur gimmicknya saja Nah, perbedaan antara patch Modi-199 dan EvoMod adalah sebagai berikut ini Yang pertama dari segi intro dan halaman awal game eFootball EvoMod hanya melakukan perubahan pada warna dan halaman awal Sedangkan pada Modi-199, dia mengubah animasi logo Konami Dengan intro animasi Messi yang sedang duduk ini Kalau untuk halaman awalnya sih sama saja dengan versi EvoMod Hanya sedikit saja diubahnya Dan kayaknya sih Modi-199 ini fans berat Messi deh Sampai dibikinkan animasi kayak gini Kemudian yang kedua ada pada tampilan mini-kitnya Dimana pada versi EvoMod, dia memperlihatkan seragam kit secara utuh Dari kaos, celana, dan kaos kaki terlihat pada preview mini-kitnya ini Sedangkan untuk patch versi Modi-199, cuma menampilkan kaosnya saja Kemudian yang berikutnya adalah untuk animasi swipe atau splash dan tema Dimana EvoMod gak melakukan perubahan apapun Masih sama seperti game e-football aslinya Tapi pada Modi-199, dia menggunakan tema warna biru dan putih Sedangkan animasi splash atau swipenya menjadi mirip animasi splash atau swipe Di tayangan TV Liga Champions Eropa Pesan titipan sponsor Kalau kamu nyari gamepad yang hemat, praktis, bisa untuk PC, Android, dan juga PS4 Bisa cek di deskripsi video Saya pakai dari 2021, masih awet sampai sekarang Kemudian untuk proses pemasangan patchnya Pada versi EvoMod masih harus dikopas dan di-backup secara manual Sedangkan pada patch versi Modi-199, proses kopas dan backup dilakukan secara otomatis Tinggal mengikuti perintah instalasinya saja Jadi kayak install software di Windows pada umumnya lah Seperti itu Pada versi EvoMod, tekstur rumputnya dirubah menjadi lebih detail daripada aslinya Dan tentu saja, untuk bisa melihat detail rumput ini Kamu perlu mengubah setelan grafisnya menjadi high atau tinggi Dan otomatis hal ini akan mempengaruhi performa atau kinerja perangkat yang kamu pakai Kalau perangkatmu kok kuat, ya nggak masalah Bisa main settingan high secara aman Tapi kalau performa PC-mu pas-pasan, ya sebaiknya menyesuaikan diri lah Sedangkan pada patch versi Modi-199, dia nggak melakukan perubahan apapun tentang rumput ini Masih sama seperti aslinya Kemudian yang terakhir adalah soal ukuran file downloadnya Dimana patch versi EvoMod memang memiliki ukuran yang lebih besar daripada versi Modi-199 Hal ini karena pada patch versi EvoMod memang lebih komplit Official kit dan logo untuk klub-klubnya Itulah 6 perbedaan patch kit resmi versi EvoMod dan Modi-199 untuk game eFootball 3.3 Kamu sendiri pilih yang mana? Kalau saya sih, yang